Salam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di hari ini Saya mengucapkan selamat berlibur bagi semua sahabat-sahabat yang sedang berlibur di hari ini Bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi di dalam hidup Anda di hari ini Nah hari ini saya ingin membagikan topik yang singkat Mengenai Alkitab dan doktrin permanen pada era kekinian dengan subtopik penyimpangan pada sholah skriptura Kita melihat ada dua hal yang terjadi di ranah kekristianan Indonesia Yang pertama adalah bangkitnya mimbar-mimbar pseudo dalam ranah kekristianan Indonesia Dan yang kedua adalah yang akhir-akhir ini sangat marak Bahwa pada tanggal 23 September besok Sabtu Itu beberapa pendeta dan beberapa pengkotba dan pengajar secara terang-terangan dalam pengajaran mereka Melalui media sosial Facebook dan Youtube Mereka mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 23 September besok Itu Tuhan Yesus akan datang atau akhir jaman Rapture atau second coming Nah lewat tema ini saya ingin menyampaikan Alkitab dan doktrin permanen pada era kekinian Penyimpangan pada sholah skriptura Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu karena Para pengajar-pengajar yang menyampaikan pengajaran mereka Tidak lagi bersumber kepada sholah skriptura Sebagai hal yang prima causa yang mutlak menjadi dasar otoritas kehidupan kekristianan Untuk hal itu kita harus melihat dan Kembali kepada sejarah Dimana Alkitab sudah menjadi sebuah final dan keputusan Dimulai dengan proses kanonisasi Jadi proses kanonisasi Alkitab Menjadi 66 kitab Dan kemudian menjadi 39 perjanjian lama Dan 27 perjanjian baru Diakui oleh gereja mula-mula Itu Di sidang konsili trente dan juga di sidang konsili fatikan Dimana gereja katolik dan juga gereja protestan Gereja protestan Menerima petrokanonika sebagai Alkitab yang sahih Dan kemudian gereja katolik menerima deutrokanonika Menjadi bagi pengajaran-pengajaran yang mereka terima Alkitab Karena itu penting bagi kita untuk mengerti apa itu kanonisasi Kanonisasi Berasal dari bahasa Yunani Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan hal ini dengan kata dasar patok Sedangkan dalam masa Inggris disebut measure atau rule Patok atau kanon atau measure ini ialah ketetapan atau sebuah ukuran Biasanya dipakai untuk pengukuran tanah Dan biasanya dipakai sebagai tindakan pengukuran tanah Si bidang tanah Dan kemudian diberi patok Dan untuk menandai batas tanah itu Maka patok itu disetujui oleh baik penjual maupun pembeli Sehingga setelah diperiksa oleh Departemen Pertanahan sebuah negara Menjadi sahna kanon dalam Alkitab adalah sebuah ukuran yang telah ditetapkan Sebuah ukuran yang telah ditetapkan atau sebuah ukuran yang pasti Sebuah ukuran yang pasti Alkitab adalah sebuah patokan bagi semua pihak Barang siapa yang mencoba menggeser patokan ini Maka ia adalah penipu atau seorang yang bertindak curang Kanon adalah sebuah ukuran pasti Bagaikan alat tongkat ukur modern yang tidak boleh diperpanjang atau diperpendek Yang telah disetujui untuk dijadikan alat pengukur Oleh semua manusia Alkitab adalah alat pengukur Doktrin dan perbuatan Baik orang percaya maupun jemaat Nah karena begitu banyaknya mimbar pseudo dan pengajaran-pengajaran Yang tidak bersumber pada Alkitab Saya ingin menekankan tentang prima causa Dan kemutlakan Alkitab itu sendiri bagi kehidupan orang Kristen Karena ada begitu banyak mimbar Kristen yang mengajar Tidak bersumber daripada Alkitab Misalnya pada kita melihat akhir-akhir ini Tanggal 23 yang santer di kalangan Pentecosta dan Karismatik Bahwa pada tanggal 23 September besok Dan kemudian dirawat lagi menjadi tanggal 31 Menurut kalender Yahudi Menurut mereka bukan menurut saya tapi menurut mereka Orang-orang yang menganut ini bahwa Tuhan Yesus datang Mereka tidak mendasarkan pelajaran mereka pada Alkitab Sebagai sumber yang sahih Daripada penjelasan tentang eskatologi Ada hal dan prinsipil Prinsipal sekali yang harus kita ketahui Yang bernama parousia Nanti pada lain kesempatan saya akan menjelaskan hal tersebut Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa Alkitab adalah Permanen bagi kita Mutlak bagi kita Prima kausa bagi kita Tidak terbantahkan Karena itu semua sumber informasi Pengajaran kekristianan kita Itu harus bersumber kepada Alkitab Sebagai prima kausa Sebagai yang final Sebagai yang purna dari segala yang sudah ditetapkan Dan Kita melihat bahwa untuk menyusun Alkitab itu sendiri Itu butuh waktu dan perjuangan Nah nanti kita melihat bahwa Yang pertama Alkitab memiliki sifat otoritas Sebagai satu-satunya sumber firman otoritas Alkitab Dapat kita ketahui Saat ini Orang Kristen harus percaya pada otoritas Alkitab menuntut setiap orang percaya Harus menunduk dan tak pada setiap keberan firman yang tertulis di dalamnya Karena itu menolak Alkitab Sama saja dengan Menolak Allah yang telah berfirman Di dalam 2 Timotis pasal 3 ayat yang ke-16 Yang berkata Jadi segala asumsi Segala premis di luar kebenaran Alkitab Di luar kemudlakan Alkitab Itu Tidak diperbolehkan sama sekali Sumber logika kita Sumber logika kita harus bersumber kepada Alkitab Kita berlogika Kita bernalar Di dalam menginterprestasi kitab suci Itu harus bersumber kepada Alkitab itu sendiri Tentunya Penafsiran-penafsiran terhadap kitab suci itu harus dilakukan secara proporsional Komprehensif Dan jujur dengan menggunakan metode Metode Alkitab Yang bisa dipertanggungjawabkan secara teologis tentunya adalah Eksegesi Hermenetika yang benar terhadap Alkitab Karena firman itu benar Tidak berubah Tidak cacat Tidak kontra Tetapi penafsiran manusia Yang sudah jatuh ke dalam dosa itu Tidak sempurna Karena itu manusia harus berdiri dengan sikap yang jujur Proporsional dan komprehensif Untuk bisa menjelaskan hal ini Yang kedua adalah penyesatan terjadi Juga karena Para pengajar Alkitab itu Tidak memahami prinsip Alkitab Sifat Alkitab yang kedua Sifat Alkitab yang kedua adalah Sifat infallibility Yang berarti apa yang disampaikan dalam kitab suci secara keseluruhan Dapat dipercayai sebagai kebenaran Allah Yang dapat diandalkan Kita melihat hari-hari ini Ada begitu banyak pengkotbah dan pengajar yang mengajarkan Menggunakan Higher Babel Criticism Dimana kita bisa melihat salah satu contoh daripada Higher Babel Criticism Adalah kelompok liberal Bapak Ibu bisa mencari dan searching di Google akan menemukan Tentang sebuah kelompok yang bernama Jesus Seminar Nah kelompok Jesus Seminar ini Kemudian mengajarkan hal-hal bahwa Tidak ada keilahian Yesus Tidak ada kedifinitasan Yesus Mereka tidak mengakui keilahian dan kedifinitasan Kristus Mereka menjadikan Alkitab sebagai objek penelitian ilmiah Bukan saja objek penelitian ilmiah Tapi mereka tidak mengakui kesahian Alkitab itu sendiri Nah ini kan sangat luar biasa Karena itu setiap pengkotbah harus memahami sekali Sifat Alkitab Invalibility sebagai otoritas pengajarannya Sumber pengajarannya harus bersumber daripada Alkitab Memang ada buku-buku yang lain Menunjang referensi Tetapi jika berlawanan dan bertuburkan dengan Alkitab itu sendiri Maka itu tidak bisa diterima dan diakui Salah satu contoh yang sederhana adalah kita melihat Para teologi Kristen Teolog pengajar kita seringkali menggunakan Filosofi-filosofi dan psikologi-psikologi dunia Salah satu yang kita harus waspada Saya pernah nulis catatan saya yang singkat di Facebook Salah satu metode psikologi yang dipakai oleh Bapak Psikologi Salah satu Bapak Psikologi Moderen atau Carl Jung adalah Dia menggunakan bahwa di dalam diri laki-laki ada sifat perempuan Nah dalam diri perempuan ada sifat laki-laki Dalam ilmu psikologi kita mengenal ada anima dan animus Tetapi kita bisa merujuk ke belakang dari anima dan animus ini Kita menemukan bahwa anima dan animus ini diambil daripada mitologi Hindu Dan kita melihat itu daripada perkawinan dan perjumpaan Dewa Wisnu, Dewa Siwa dengan Dewi Sati Dan reinkarnasinya Ini saudara bisa melacak ke belakang Dan melihat saya sudah posting di world timeline Facebook saya Nah ini kita bisa melihat Nah Alkitab harus dijadikan sebagai sumber yang dapat dipercayai kebenaran Jika kita tidak mempercayai Alkitab sebagai sumber kebenaran Maka kita gagal untuk menyeberankan kebenaran tersebut Sehingga ada banyak hamba Tuhan yang mendasari pengajarannya dengan pengalaman-pengalaman batinia dan pengalaman yang lain Pengalaman-pengalaman pribadi Tidak boleh dijadikan dasar dan fundamental bagi seseorang Untuk bisa mengajar tentang kebenaran itu Pengalaman pribadi tidak boleh dijadikan doktrin Untuk mengajarkan umat Karena hanya Alkitab lah satu-satunya patokan, satu-satunya kanon Di luar patokan Alkitab itu Maka kita disebut penipu dan pembohong Karena itu ada begitu banyak pengajaran yang muncul Tidak menjadikan Alkitab sebagai patokan Tidak menjadikan Alkitab sebagai ukuran Sehingga Alkitab itu Pengajar Alkitab yang tidak menjadikan Alkitab sebagai patokan disebut pembohong Tadi saya katakan bahwa Alkitab itu Mengakui kanonisasi yang sudah sah-sudah sah yang ditetapkan Karena itu maka Orang yang mengajar Alkitab tidak mendasarkan pada kanon ini Pada Alkitab yang sudah diakui Menggeser patok patas itu maka dia adalah penipu Karena ini berkaitan dengan sifat Alkitab Yang kedua adalah invalibility Kesaihan Alkitab, keseluruhan Alkitab itu dapat dipercaya Alkitab tidak berisi Tidak berisi firman Tetapi Alkitab adalah firman itu sendiri Bapak Ibu yang dikasih rekan yang menonton streaming ini Terima kasih juga buat Sudara saya, Pak Saud Perubah Terima kasih untuk sudah bisa menonton hal ini Kalau saya ada kesalahan bisa diralat Saya belajar juga dengan Bung Terima kasih Nah yang ketiga kita melihat bahwa sifat Alkitab yaitu ineransi Ineransi Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan sama sekali Memiliki kesalahan sama sekali Dalam setiap tulisannya Sebab Allah yang berfirman dalam kurun waktu 400 tahun Alkitab itu dicatat dan Alkitab ditulis dengan orang yang berbeda-beda Dengan nabi-nabi yang berbeda-beda Tetapi semuanya memiliki satu destinasi tujuan yang luar biasa yang di-inspiring Inspiring by the Holy Spirit Nah ini kita melihat Alkitab Sebab Allah yang menginfrasi dan menginfrasi setiap penulis Alkitab Karena Allah adalah sang kebenaran Maka segala yang difirmankannya tidak mungkin salah Karena itu Alkitab memiliki kemutlakan Alkitab memiliki sifat ineransi Nah kita melihat bahwa Para pengajar ini khususnya yang pada tanggal 23 yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus datang Tidak menggunakan Alkitab sebagai rujukan yang sahih dimana firman Allah Semua pengajaran tentang kedatangan dan hari kiamat di luar kekristianan Itu bukan pengajaran yang benar Menurut mereka silakan benar Tapi sebagai orang Kristen sebagai orang yang percaya sebagai Alkitab Sumber yang sahih Maka kita harus mendasarkan pengajaran kita pada Alkitab itu sendiri Kita harus mengerti bagaimana prinsipal parosia itu dijelaskan Nah mereka berani sekali menggunakan kalender-kalender Yahudi Kemudian hal-hal yang lain di luar Alkitab Gatologi, cocoklogi, menghubungkan dengan berbagai peristiwa dan lain sebagainya Dan kemudian berani sekali untuk menubuatkan bahwa Tanggal 23 ya kristus datang Karena itu mereka melanggar sifat Alkitab yang ketiga yang disebut ineransi Mereka tidak yakin dengan kebenaran Alkitab yang difirmankan oleh Allah itu sendiri Padahal Alkitab itu tidak pernah salah Nah ketika mereka meragukan otoritas The authority of Bible, of the word of God Maka mereka mengalami kegagalan Untuk memahami Alkitab itu sendiri Sifat yang keempat dari Alkitab adalah Bahwa Alkitab memiliki sifat necessity Yang berarti Alkitab menjadi sebuah keharusan atau kebutuhan bagi semua orang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang Tanpa Alkitab maka tidak mungkin orang dapat mengenal Injil Sehingga tanpa Alkitab tidak ada orang yang dapat menerima karya keselamatan yang sudah Allah sediakan Alkitab juga menjadi kebutuhan kita untuk mengenal Al Mengerti kehendaknya dan sebagai sumber firman yang mempertumbuhkan kehidupan rohani kita Karena Alkitab memiliki sifat necessity Berarti Alkitab menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang Nah dalam mimbar-mimbar pseudo Alkitab tidak lagi menjadi sebuah keharusan Tetapi hal-hal yang bersifat psikologi humanistik dan lain diseberangkan Hal-hal yang seperti para motivator, pengalaman-pengalaman pribadi dan lain Semuanya digabung teologi kemengoran dan lain Bahkan menggunakan higher bible criticism untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan itu Alkitab tidak lagi dianggap sebagai sebuah kebutuhan Sebagai sebuah kitab yang menjadi dasar foundation untuk menyeberangkan kebenaran itu sendiri Nah ini yang sangat berbahaya sekali Yang kelima sifat dari Alkitab adalah Alkitab memiliki sifat sufficiency Alkitab menunjuk bahwa Alkitab sudah membuat seluruh firman Allah yang diperlukan untuk membuat manusia Kepada keselamatan Allah sediakan dan memimpin kita untuk hidup dalam keselamatan dengan kata lain Karena itu tidak ada lagi nubuatan di luar Alkitab mengunci semua nubuatan-nubuatan yang lain Alkitab mengunci semua nubuatan-nubuatan yang lain Karena itu ketika ada nubuatan-nubuatan palsu Pengajaran-pengajaran palsu dan lain sebagainya Alkitab itu harus diuji dulu Ada prinsip dalam ilmu hukum juga yang perlu dan kita pahami Tetapi juga ini dalam prinsip Alkitab Dan Alkitab mendukung itu yang bernama Sebuah asas yang bernama Unus testis Artinya satu saksi bukanlah saksi Ketika ada orang menubuat maka Nubuatan itu harus disajikan Kemudian ada orang mendapat penglihatan maka penglihatan itu harus disajikan Yesus lahir ada kesaksian Alkitab Yesus bekerja ada kesaksian Alkitab Dan sampai dia naik ke solga Dia bangkit ada empat puluh orang yang menyaksikan Kemudian dia naik ke solga disaksikan oleh banyak orang Begitu kuat sekali kesaksian yang Dalam asas hukum disebut Unus testis Karena itu tidak Alkitab mengunci semua nubuatan yang ada Tidak ada orang lagi yang harus berani berkata Nubuatan ini, nubuatan ini dan lain sebagainya Alkitab mengunci semua kemungkinan Buat nubuatan-nubuatan yang palsu itu Karena itu Sahabat yang dikasih Tuhan itu adalah Kita tidak membutuhkan pernyataan firman alat di luar dari apa yang sudah tertulis di Alkitab Saya pribadi Tidak membutuhkan pernyataan firman alat di luar konteks Alkitab Yang sudah tertulis di Alkitab Karena itu bagi saya Solah skriptura yang sudah dikanonisasi Mutlak menjadi potorkan, menjadi ukuran, menjadi dasar harga mutlak bagi saya Karena dalam setiap pengajaran-pengajaran Alkitab Harus menjadi satu-satunya sumber inspirasi Yang paling tertinggi, otoritas tertinggi dari kehidupan orang Kristen itu sendiri Yang berikut Alkitab memiliki sifat clarity Yaitu seluruh penulisan di dalam kitab suci Sudah ditulis dengan jelas sesuai dengan maksud pemberitaan dan pengajaran Sifat ini menunjukkan bahwa setiap tulisan dalam Alkitab Dapat dimengerti oleh setiap orang dengan sungguh-sungguh rendah hati Ingin mengetahui serta menjalankan cerita firman yang disampaikan Ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 Bahwa jika roh kudus itu akan datang Maka dia akan menginspirasi, menginsafi dunia Dan tiga hal ini Yaitu bahwa akan dosa Bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa Rumah 33, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah Demut dan selam dalam kehidupan mereka Karena itu mereka harus dibawa kembali Untuk rencanan keselamatan Yaitu seala mengembalikan manusia pada rancangan semula Karena itu kita memiliki sifat clarity Alkitab menunjukkan Dengan jelas Dengan maksud pemberitaan firman Sifat ini menunjukkan bahwa setiap tulisan di dalam Alkitab Dapat dimengerti Yang kedua adalah bahwa Roh kudus menginspirasi dunia akan kebenaran Who is the true? The true is Jesus Dia berkata pula jalan kebenaran dan kehidupan Jadi kebenaran yang kita imani adalah kebenaran yang Bukan sebuah kebenaran yang retorika Tapi sebuah kebenaran pribadi yang ilahi Allah itu sendiri yang transcendent menjadi imanen itu Luar biasa Yang berikut adalah Penghakiman Alkitab Roh kudus menginsafi akan Dunia akan Penghakiman itu sendiri Bahwa ujung dari kehidupan ini Ada manusia mempertimbangkan semua Penghakiman Keperbuatannya dalam dunia ini Nah itu adalah tentang Alkitab Dan yang kedua adalah doktrin Kita harus yakin sekali dan menerima doktrin yang sudah Ada salah satu ya adalah bahwa Seperti doktrin Trinitas Atau una substantia tres personae Nah kita melihat akhir-akhir ini Saya berpatokan dari hal ini bahwa Untuk para rasul Para bapak-bapak gereja Menetapkan doktrin ini menjadi sebuah doktrin yang kita yakini Dan juga dimasukkan di dalam Pernyataan pengakuan iman rasul Yang kita semua pedomani Itu kita melihat bahwa Untuk menjadi sebuah doktrin yang utuh dan Benar sekali yang kita sudah pegang Itu butuh perjuangan Sampai-sampai dalam Kesidang yang pertama pada tahun 13 325 Konsili Nikea pertama diadakan seorang Yang bernama Aryan Aryanisme Aryan itu uskup Ditampar oleh Tertulianus Karena dia meragukan Kedifinitasan alam Menggunakan kata huyos itu Nah bapak Untuk menjadi sebuah doktrin saja Butuh perjuangan Bahkan sampai seorang yang bernama Aryan penyesat itu Dikaplok dan ditampar Untuk menjadi alkitab Yang sekarang kita pegang Kita percaya utuh ini Nah apalagi hari ini Banyak orang yang Pendeta-pendeta yang mengajarkan Hal-hal yang tidak bersesuaian Dengan solaskripta sebagai foundation Sebagai dasar Lalu ketika ada orang yang berani Mengontra Berani Melawan kesesatan itu Dan kita kemudian menuduh orang yang melawan Kesesatan itu salah Ini konsep yang salah Nah ini yang sedang terjadi di Indonesia Ada orang-orang yang berani Untuk menyuarakan kebenaran Kita berkata kepada mereka Jangan menghakimi Menghakimi pendeta Padahal Di dalam menyusun alkitab itu sendiri Ada seorang yang salah Yang menyesatkan umat Dia ditampar di dalam sidang Konsili Nikea itu Jadi kalau hari ini ada orang-orang Yang menyesatkan kebenaran Kita memang tidak menampar mereka Karena akan berurusan dengan hukum Secara positif Hukum pidana Tetapi Perbuatan tidak menyenangkan 3.30, 3.99 kita melihat Tetapi yang kita pahami adalah Bahwa kita wajib untuk menegur mereka Kita wajib untuk mengkontra mereka Kita sudah terlalu lama Dininabobokan dengan pengajaran-pengajaran Yang berkata bahwa Jangan menghakimi Padahal konteks menghakimi Kita tidak pahami dengan baik Karena pada ayat yang lain Pengertian kita ayatiah Sementara pengertian yang lain Tuhan berkata Kalau mau menghakimi Menghakimilah dengan adil Dan kita pun sendiri Harus siap dihakimi Nah banyak orang Ketika misalnya Seperti saya berdiri Untuk mengkontra Kesatan beberapa orang Dan kemudian saya dituduh Dan lain-lain Saya dituduh Dan dibilang sesatan Lain-lain sebagainya Ini sebuah yang keliru Karena Proses tertiptanya Doktrin Doktrin Trinitas Una Substantia Transpersonai Itu pun Melalui sebuah Sebuah proses Yang dalam sekali Bahkan perjuangan Untuk menegakkan prinsip itu Seorang yang bernama Aryanismi Pun ditampar Karena hal itu Nah kenapa hari ini Ketika ada orang Yang menyuarakan kebenaran Kita dengan dampak Bila jangan menghakimi dia Jangan menghakimi dia Jangan menghakimi Urusan Tuhan Kita tinggal di dunia Kalau kita dengan orang dunia Maka kita berurusan Dengan orang yang sama-sama Ada di sini Karena itu wajib bagi kita Untuk menegur Dan meluruskan hal yang Sesat itu Tidak salah Meluruskan hal sesat itu Nah inilah Kekristianan yang sudah Dinabobokan sekali Untuk memblok pikiran umat Sehingga umat tidak berpikir kreatif Kita harus belajar Seperti orang-orang di Berea Pada kisah Rasul Pasal 17 ayat 10 Kita melihat Orang-orang di Berea Berkumpul bersama-sama Nah Mereka menguji pengajaran Paulus Apakah pengajaran yang dibawa Paulus Itu benar atau tidak Kita tidak tahu Bahwa Paulus pun Sudah Belajar dengan matang Tentang Kitab suci Hukum Tauratnya itu Dengan baik Tanpa mungkin caca Tetapi dia pun masih Tauh di uji oleh orang-orang di Berea Nah inilah yang perlu kita belajar Demikianlah streaming saya Di siang hari ini Tentang Alkitab Dan doktrin permanen Pada era kekinian Dan penyimpangan Pada sholat kriptura itu Dengan hadir dan maraknya Mimbar-mimbar pseudo Apalagi yang acap Dan Sementara dinantikan oleh beberapa orang Di luar sana Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 besok Ada Kenaikan dan rapture Nah saya Menyerukan kepada Orang-orang yang mengajar demikian Bertobatlah Anda Yang menyesatkan sedemikian umat Mari jadikan Alkitab Sebagai sholat kriptura Satu-satunya sumber otomatis pengajaran kita Dan jangan pada Ilmu-ilmu Gatoklogi Cocoklogi Mengambil Hal-hal di luar Alkitab Sebagai yang sahih Demikian yang ingin saya sampaikan Shalom Tuhan Yesus memberkati kita Semua selamat berlibur Bagi Semua rekan yang ada Tuhan Yesus Memberkati kita Amin Sholat kriptura